Kedeleh Maut Jilid 24 Heeh, 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 sudah seumur hidup kami mengembara di dalam dunia persilatan, namun belum pernah mendengar nama perkampungan Ciu Hang San Ceng kalian. HMM. Kendatipun tempat ini sarang naga gua harimau, aku tetap akan mencoba menyerbunya, aku tidak berharap kalian mencoba perbuatan sebodoh itu ujar Cun Hang Leng Cu elan sebab aku khawatir tanah kami yang bersih segera akan dinodai oleh percikan darah, tapi bila anda kelewat memandang enteng kekuatan perkampungan kami, jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang buta, begitu selesai berkata, tiba-tiba dia mengibaskan ujung bajunya. Dari balik dinding pekarangan segera bermunculan empat puluhan orang jago, separuhnya adalah nona muda bergaun hijau dan separuhnya lagi adalah kakek berpakaian ringkas. Terdengar Cun Hang Leng Cu membentak lagi, Chin Bui, coba demonstrasikan kepandayanmu di hadapan mereka seorang kakek berbaju hijau yang berada di atas dinding pekarangan segera menyahut, akan kami laksanakan perintah nona serueet tanpa kakek itu meloloskan sepasang pedang yang tersoran di punggungnya, lalu sambil membentak keras sepasang tangannya diayunkan bersama ke depan. Tampaklah kedua belah pedang tersebut berubah menjadi dua jalur cahaya putih yang secepat sambaran petir meluncur ke arah dua batang pohon besar yang tumbuh lima kaki dari tempatnya berada. Duuk-duuk diiringi suara bentakan nyaring, mata pedang tau-tau sudah menembusi batang pohon tersebut hingga tinggal gagang pedangnya saja yang masih menongol di luar. Untuk menembusi batang pohon dengan dua bilah pedang sekaligus, paling tidak seseorang harus memiliki dasar tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, tak heran kalau kawanan jago tersebut menjadi terperanjat dan berubah paras mukanya. Si pedang emas berlengan baja termasyur dalam dunia persilatan karena mengandalkan ilmu pedangnya, berarti kepandainya dalam ilmu pedang terhitung cukup tangguh namun di hati kecilnya ia mengerti bahwa kepandain silat yang dimiliki anak buah dari perkampungan Ciu Hang San Cheng persebut jauh lebih tangguh dari kemampuannya. Mimpi pun dia tak mengira kalau perkampungan Ciu Hang San Cheng yang belum pernah terdengar namanya dalam dunia persilatan ini ternyata memiliki sekawanan jago yang berilmu sangat hebat, peristiwa ini benar-benar berada di luar dugaannya, bila orang-orang itu sampai bersekongkol dengan kedele maut, bukankah? Membayangkan kesemuanya itu diam-diam ia menjadi gelisah, mendadak timbul sebuah akal dalam benaknya. Padahal jalan pemikiran tersebut pun merupakan suatu tindakan apa boleh buat, sebab ia berpendapat walaupun mereka turun tangan seorang melawan seorang pun asal pihak perkampungan Ciu Hang San Cheng tidak ikut campur dalam peristiwa ini. Dengan sistem pertarungan roda berputar, miscaya kekuatan tubuh yang dimiliki kedele maut tersebut lambat laun akan terkuras habis, akhirnya tidak akan sulit bagi mereka untuk menangkap hidup-hidup. Berpendapat demikian, pikiran dan perasaan hatinya pun jauh lebih terbuka, maka sambil tertawa terbahak-bahak katanya, Haaah, 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 sungguh tak kusangka perkampungan kalian adalah sebuah sarang naga gua harimau, tapi kalian tak perlu khawatir, aku telah mengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan peraturan dunia persilatan, Tapi dapatkah pihak kalian memberi jaminan kalau orang-orangmu tak akan mencampuri urusan ini Cung Hang Leng Chu segera tertawa, sekali perkataan kami telah diucapkan, biar ada seribu ekor kuda pun tak akan sanggup UTK menariknya kembali, bagus sekali. Kami semua akan mundur sejauh sepuluh kaki sebagai tanda hormat kami terhadap perkampungan kalian selesai berkata ia segera mengulapkan tangannya ke arah para jago, Kemudian bergerak mundur sejauh sepuluh kaki lebih dulu Ketika dilihatnya kawanan jago lainnya masih nampak sangsi untuk mengikuti petunjuknya, dengan ilmu menyampaikan suara buru-buru tutin berkata, Dengan berbuat demikianlah kita baru bisa memotong jalan mundur siluman perempuan itu, di saat pertarungan sudah berkobar nanti, kita gencet ke muka dari dua sudut yang berlawanan, Kemudian hadapi di dengan sistem roda berputar, aku yakin siluman perempuan itu tentu akan kehabisan tenaga dan akhirnya dapat kita bekuk hidup-hidup setelah mendengar bisikan tersebut, Kawanan jago tersebut baru mengerti apa gerangan yang terjadi, tanpa terasa semangat mereka makin berkobar. Sementara itu Chun Hang Leng Chu yang menyaksikan kawanan jago tersebut sudah terpengaruh oleh hasutannya, diam-diam tertawa geli. Padahal kalau berbicara sejujurnya, andai kata bukan pihak perkampungan Chuwi Hang San Cheng yang sengaja membocorkan rahasia KHO Yang Chiu ke tempat luaran, Dari mana kawanan jago persilatan itu bisa mendapat kabar dan berbondong-bondong datang ke sana, dan sekarang mereka tidak menunjukkan reaksi apapun, Kedua belah pihak pun sama-sama tidak dibelahnya, padahal yang mereka harapkan justru adalah menonton dua hari mau berkelahi sementara mereka akan menjadi nelayan beruntung yang tinggal memungut hasilnya. Betapa tidak, siapa saja yang kalah, sudah jelas memberikan keuntungan bagi pihaknya. Sementara itu Chun Hang Leng Chu telah berjalan mendekati KHO Yang Chiu, lalu katanya, Adik KHO, hanya sampai di sini saja yang bisa kami perbuat untukmu, maafkan kami waktu itu, Bukan saja KHO Yang Chiu tidak memahami rencana busuk dari rekan-rekannya, malah sebaliknya dia merasa terharu dan berterima kasih sekali, segera jawabnya, Cici berdua, apa yang bisa kalian lakukan demi diriku sudah lebih dari cukup untukku, terima kasih banyak atas bantuan kalian, Lisian Soat yang turut menghampirinya, segera berkata dengan suara rendah, Adikku, kau harus berhati-hati, andai kata kau tak sanggup untuk menahan diri lagi, cepatlah balik badan dan kabur kemari sambil tertawa KHO Yang Chiu manggut-manggut. Tak usah khawatir, sebodoh-bodohku, rasanya tak akan segoblok seperti apa kalian katakan, Harap Cici berdua legakan hati selesai berkata dia segera mempersiapkan sejata payung Tianlosanya kemudian berkelebat maju sejauh sepuluh kaki lebih dari posisi semula, Begitu sampai di tengah harna, ia segera menegur sambil tertawa dingin, Heeh, heeh, siapakah di antara kalian yang hendak memberi petunjuk kelebih dulu seorang lelaki bercambang yang membawa sebuah golok besar segera tampil ke depan, Sahutnya dengan lantang, aku si golok setan bercambang baja ingin mencoba kemampuanmu, Oh, rupanya santong teh yang ingin mencoba sebutir kedele mautku, bagus sekali, kau boleh pilih sendiri. Ingin mencari kemenangan dengan mengandalkan tenaga dalam ataukah mencoba kedele mautku saja Begitu mendengar nama kedele si golok setan bercambang baja sampah, Segera merasakan hatinya berdidik dan peluh dingin jatuh bercucuran membasahi tubuhnya. Namun ia tak mau unjuk kelemahannya di hadapan umum, dengan suara menggeledek segera teriaknya, Hanya Ang Hiong Hohan yang mencari kemenangan dengan mengandalkan kepandaian silatnya yang sejati baik seru Khao yang ciu sambil tertawa dingin, Kalau toh kau sudah memilih jalan kematian sendiri, silahkan saja untuk maju ke sini Golok setan bercambang baja segera membentak keras, Goloknya dengan membawa deruan angin serangan yang mahadasyat segera menyapu ke muka Cahaya goloknya yang melingkar di angkasa segera membiaskan sinar yang amat menyilaukan mata, Diiringi desingan angin tajam serangan tersebut langsung membacok ke badan Khao Yang Ciu Melihat datangnya serangan tersebut, Khao Yang Ciu tertawa lirih, dengan gerakan sernak hatinya sendiri, Dia memutar payung tian losanya ke bawah, kemudian menyongsong datangnya serangan bacokan itu Buru-buru si golok setan bercambang baja menarik kembali serangannya sambil berganti jurus, lagi-lagi dia membabat pinggang lawannya Siapa sangka gerakan Khao Yang Ciu kali ini masih setingkat lebih cepat daripada serangannya, Belum sempat golok tersebut menyambar pinggang lawan, Tau-tau senjata payung tian losan gadis tersebut sudah menembusi dadanya Jeritan yang memilukan hati segera bergema memecah keheningan, Semburan darah segar membasahi seluruh dada dan tubuh Golok setan bercambang baja, sampah Setelah mundur belasan langkah ke belakang dengan sempoyongan, Akhirnya ia roboh terjengkang ke atas tanah dan tewas seketika itu juga Belum sampai satu gebrakan, dari pihak kawanan jago perselatan sudah kehilangan seorang jago lihainya, Peristiwa ini tentu saja amat mengusarkan hati Tutin Dengan wajah hijau membesi, buru-buru serunya kepada kawanan jago dengan ilmu menyampaikan suara, Cepat kalian terjun ke arah musuh secara bergiliran, Bila tak sanggup menahan serangan siluman perempuan itu, Gunakan suara pekikan sebagai tanda, Kami segera akan mengirim jago lain untuk menggantikan kedudukan kalian, Dalam pada itu, KHO yang cium merasakan semangatnya berkobar setelah dalam satu gebrakan berhasil meraih kemenangan, Dengan suara lantang segera teriaknya, Apakah masih ada di antara kalian yang ingin memberi petunjuk sesosok bayangan manusia Segera melompat keluar dari kerumunan para jago, Sambil melayang turun di tengah harna, Teriaknya keras-keras, Biar aku yang mencoba kepandayan sakti dari ilmu payung Tianlosan ketika bayangan manusia itu sudah berdiri tegak, Terlihatlah dia adalah seorang pemuda yang berusia 25 tahunan, Wajahnya kelihatan cukup tampan, Dengan suara dingin KHO yang cium segera menegur, Boleh aku tahu siapa namamu? Aku kiliu si KHO yang cium berpikir sebentar, Katanya kemudian, Aku rasa dalam daftar hitamku tidak tercantum nama tersebut, Ku wajulkan kepadamu lebih baik mengundurkan diri saja secara teratur, Daripada akhirnya mati secara mengenaskan. Mendengar perkataan tersebut, Kiliu si tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 Bukankah sepasang tangan nona sudah penuh berlepotan darah? Mengapa secara tiba-tiba kau menunjukkan belas kasihan sungguh suatu kejadian yang aneh? KHO yang cium mendengus dingin, HMMM, Walaupun sudah banyak manusia yang kubunuh, Namun belum pernah kubunuh manusia yang tak berbosa. Haaah, 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 Kalau begitu anggap saja aku sendiri yang mencari mati. Begitu selesai berkata, Pedangnya langsung diayunkan ke depan menyerang dada KHO yang cium. Kurang ajar. Seru KHO yang cium amat marah, Kalau toh pingin mampus, Jangan salahkan bila nonamu berhati kejam. Sambil memutar senjata payung Tianlosannya, Dia sambut kedatangan lawan. Keriliu hingga. Tatkala senjata payung Tianlosan dan pedang itu saling bertemu satu sama lainnya, Segera terjadilah suara benturan keras yang menyebabkan terjadinya percikan bunga api. Sambil miringkan badan Kiliusi segera mundur setengah langkah ke belakang, Ia merasakan pergelangan tangannya kesemutan. Sebaliknya sepasang bahu KHO yang cium pun nampak bergoncang keras, Tak tahan lagi serunya, Wah hebat juga tenaga dalammu. Rasakan dulu sebuah tusukanku ini. Teriak Kiliusi lagi dengan seuara keras. Pedangnya segera diputar membentuk tiga kuntum bunga pedang, Lalu dalam komposisi segitiga, Ia langsung menyergap ke muka dengan sangat hebatnya. Paras muka KHO yang cium waktu itu sudah berubah menjadi dingin bagaikan es, Tiba-tiba saja senjata payung Tianlosannya dipergunakan bagaikan senjata pedang Dengan jurus cahaya tajam lintasan bayangan, Dia sapu tubuh lawan dari sisi kiri langsung mengancam lengan kanan Kiliusi. Walaupun Kiliusi sendiri pun dapat merasakan betapa lihainya jurus serangan tersebut, Sayang sekali keadaan sudah terlambat, Sebab jurus serangan dari KHO yang cium memang kelewat aneh dan sakti. Kiliusi sudah tak sempat lagi menarik serangannya sambil menanggapi ancaman yang datang, Tak ampun seperti nasib yang dialami si golok setan bercambang baja, Terdengar suara sambaran serangan jurus dari KHO yang cium yang sangat aneh dan sakti itu, Kiliusi dengan tiba-tiba menjejakan kakinya, Lalu mengundurkan diri dari serangan KHO yang cium yang sangat hebat itu. Tak lama kemudian KHO yang cium menyerang jago kedua dari kawanan orang jago dunia perselatan itu Dengan menggunakan jurus cahaya tajam lintasan bayangan dia sapu tubuh musuhnya tersebut. Dengan tidak dapat menahan serangan dari KHO yang cium itu, Maka Kiliusi, jago kedua itu menggelepak dengan badan yang bermandikan darah. Dengan kematian dua orang jago pedang secara beruntun, Kawanan jago dari dunia perselatan mulai dibikin keder dan bergidik. KHO yang cium memperhatikan sekejap sekeliling karena, Lalu sambil tertawa dingin serunya, Heeh, 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 orang situ, Kau tak usah menyuruh orang lain datang menghantar kematian lagi, Kali ini nonamu ingin sekali mencoba kehebatan sepasang pedang berlengan bajamu, Beranikah kau menerima tantangan ini? Si pedang emas berlengan baja tutin segera merasakan hatinya bergetar keras sesudah mendengar seruan tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau KHO yang cium bakal menantangnya secara terang-terangan, Hal inilah yang membuat hatinya terperanjat sekali. Sebagai pimpinan dari rombongan para jago dunia perselatan, Sudah barang tentu dia tak ingin menunjukkan kelemahan sendiri di hadapan umum, Karenanya sambil sengaja tertawa tergelak, Katanya kemudian, Haah, 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 bagus sekali, Aku memang ingin mencoba sampai dimanakah kelihayan serta keampuhan ilmu payung tian losanmu itu, Meski nona tidak menantangku untuk bertarung, Sudah sejak tadi tanganku terasa gatal untuk mencoba keampuhanmu, Dengan suatu gerakan yang sangat ringan, Dia melejit ke udara dan melayang turun beberapa kaki di hadapan KHO yang cium, Dan pada saat bersamaan dia meloloskan sepasang pedangnya yang berkilauan tajam di tangan, Dia pun membentak keras, Nah, silahkan nona memberi petunjuk KHO yang cium tertawa dingin, Katanya, kau sendiri kelewat tinggi menilai kemampuanmu sendiri, HMMMM, Bagiku, bertarung melawan manusia macam kau tak perlu berebut melancarkan serangan, Kalau bukan demikian, Kemana mesti ku taruh selembar wajahku ini dalam pengembaraanku dalam dunia persilatan kau betul-betul kelewat sombong teriak cutin dengan perasaan amat mendengkol, Sepasang pedangnya segera diputar menciptakan selapis cahaya pedang yang amat menyilapkan, Lalu dengan jurus sepasang naga berebut mutiara dia langsung menyerang tubuh gadis tersebut, KHO yang cium tertawa dingin, Payung tian losannya dipentangkan lebar-lebar, Dalam waktu singkat kawasan seluas berapa kaki sudah diliputi cahaya keperak-perakan yang menyilaukan mata, Seluruh serangan gencar dari cutin seketika terbendung sama sekali, Cutin yang melancarkan tusukan dengan sepasang pedangnya segera merasakan serangan tersebut seakan-akan sudah membentur di atas sebuah dinding baja yang sangat kuat, Pergelangan tangannya menjadi tergetar, sampai lamat-lamat terasa sakit dan kesemutan, hampir saja pedangnya terlepas dari cekalan tangannya. Sementara itu KHO yang cium telah memutar kembali senjata Payung tian losannya sambil tertawa terkekeh-kekeh, Jengeknya, Heheheheh, 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 Dengan mengandalkan sedikit kepandaian seperti ini pun kau mencoba untuk memimpin umat persilatan. Huhuhuh, masih ketinggalan jauh merah padam selembar wajah cutin karena jengah, sambil menggertak gigi menahan gejolak emosi, teriaknya keras-keras, Heheheheh, perempuan seluman. Kau jangan tekebur dulu, rasakan sebuah tusukan pedangku ini sambil mendesak maju ke muka, sepasang pedangnya melancarkan tusukan mendatar ketubuh lawan. KHO yang cium menggunakan payungnya menggantikan pedang, dengan jurus malaikat langit menyembahkan hidangan, Terlihat sinar keperak-perakan menyebar ke udara dan mengurung di atas cahaya pedang dari si pedang emas berlengan baja cutin serta menyumbat gerakannya sama sekali. Sebagai seorang jagoan yang termasyur di dalam dunia persilatan karena permainan ilmu pedangnya, Tentu saja si pedang emas berlengan baja dapat melihat pula bahwa jurus serangan yang digunakan KHO yang cium adalah jurus pedang. Kendatipun demikian, ternyata ia tak mampu untuk meraba jurus serangan macam apakah yang telah dipakai lawannya untuk menciptakan lapisan cahaya perak yang begitu menyilaukan matu serta menyumbat seluruh gerak serangannya itu. Dalam terkejut dan gugupnya, buru-buru dia mengeluarkan jurus rombongan burung terbang melintas, Maksudnya dia hendak melindungi keselamatan tubuh sendiri dengan lapisan cahaya pedangnya yang tebal. Tapi sayang, jurus pedang dari KHO yang cium itu justru memiliki keistimewaan lain, Keriling gerak terdengar suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, Ternyata pedang emas di tangan Tutin telah saling beradu keras dengan payung tian losan dari KHO yang cium. Tak ampun lagi Tutin merasakan lengan kanannya sakit sekali bagaikan patah, Bersamaan waktunya pedang emas dalam cekalannya tak sanggup dipertahankan lebih jauh dan segera melesat ke tengah udara lalu jatuh dua kaki dari posisi semula. Dalam terkejutnya, buru-buru dia memutar pedang kirinya untuk melindungi badan, Sementara tubuhnya bergerak mundur dengan cepat untuk menyelamatkan diri. Tentu saja KHO yang cium tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melarikan diri dari cengkeramannya, Sekali lagi terjadi suara dentingan nyaring yang amat memecahkan telinga. Kriye hingga lagi-lagi tian losannya menghajar pedang kiri Tutin hingga mencelat dari cekalannya. Dengan kehilangan sepasang pedangnya, maka pertahanan dada Tutin pun menjadi terbuka sama sekali, Dengan cepat payung tian losan menerobos masuk ke dalam dan menguasai beberapa buah jalan darahnya. Perubahan situasi ini berlangsung amat cepat, Meski di antara kelima puluh jago persilatan yang berada di sisi arena ada yang berniat terjun untuk menggantikan kedudukan Tutin, Namun tak seorang pun di antara mereka yang sempat berbuat demikian. Dalam waktu singkat, tubuh Tutin sudah terkurung di bawah ujung payung tian losan dari KHO yang cium itu. Betapapun lihaid dan ampuhnya kepandayan silat yang dimiliki pemimpin dunia persilatan untuk kawasan Kang Lam ini, Bukti mengatakan bahwa dia sendiri pun hanya mampu bertahan sebanyak dua jurus saja. Sambil tertawa dingin KHO yang cium segera berkata, Hei orang cium, kau sudah menyerah, bukan Tutin memejamkan matanya rapat-rapat, sambil menggertak gigi serunya lantang, kau boleh segera turun tangan KHO yang cium tertawa hambar, dia tak langsung turun tangan, tapi ujarnya pelan, berhubung kau adalah pemimpin dari rombongan tersebut. Maka aku belum turun tangan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kuajukan kepadamu lebih dulu, tanyakan saja ucap Tutin sambil membuka matanya kembali, asal dapat ku jawab tentu akan ku jawab secara baik-baik, tapi bila tak bisa ku jawab, sekalipun kau tanyakan juga tak berguna, KHO yang cium memutar biji matanya sambil mengawasi wajah orang itu sekejap, setelah itu tanyanya, dalam peristiwa berdarah di perkampungan Hui Im Cheng Tempo dulu, apakah kau pun ikut ambil bagian bukankah kau sudah mempunyai sebuah daftar hitam? Kenapa pertanyaan ini mesti diajukan kembali kepadaku Syah Tutin dengan suara dalam? Daftar hitam ku tak dapat dipercayai 100%, paling tidak masih banyak nama yang belum tercantum dalam daftar tersebut, oleh karena itu ku harap kau bisa memberikan jawaban yang meyakinkan kepadaku, Tutin segera mendengus dingin, HMMM, pertanyaan tersebut tak bisa ku jawab kenapa tanya KHO yang cium gusar. Dengan wajah serius Tutin berkata, aku secara khusus menghubungi rekan-rekan perselatan untuk datang kemari bersama tujuannya tak lain adalah membahas misi kedele maut dari muka bumi Serta menghilangkan bibit bencana bagi umat perselatan pada umumnya, sekarang aku gagal dengan tujuanku, berarti biar mati pun tak perlu ku sesali Jika sekarang ku akui kalau diriku tidak terlibat dalam persetiwa berdarah di perkampungan Hwi Im Cheng tempoh hari, bukankah tindakanku ini sama artinya dengan tindakan pengecut yang takut mati? Jadi kalau begitu kau tidak erasa takut untuk menghadapi kematian jenge KHO yang cium sambil tertawa dingin Sudah semenjak permulaan aku tidak memikirkan soal hidup matiku kembali KHO yang cium mendengus, HMMM, kalau memang begitu terpaksa aku harus memenuhi pengharapanmu itu Payung Tian Losan segera digetarkan dan siap utnuk menembusi tubuh rang tersebut Di saat yang amat kritis inilah, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, tunggu sebentar menyusul teriakan itu Tampak seorang pendekta tua berbaju kuning telah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Pendekta tua ini tidak termasuk di dalam rombongan kawanan jago persilatan itu Ternyata dia tak lain adalah cok cuncu dari Siaulim Si Lima sesepuh panca unsur dari Siaulim Si memang merupakan jago-jago yang bernama besar dan termasyur dalam dunia persilatan Tak sedikit di antara para jago yang kenal dengan pendekta agung dari Siaulim ini Sehingga dalam waktu singkat suasana dalam arna berubah menjadi amat pening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Begitu melayang turun di tengah arna, pendekta itu segera berseru memuji keagungan Buddha Sambil katanya, Omi Tohut, ternyata kedatangan kutoh masih terlambat satu langkah Sudah ada korban yang kehilangan nyawa di sini waktu itu Meskipun KHO yang ciu tidak melanjutkan gerakan payung Tianlosannya untuk membunuh Tutin yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan Tapi sambil mendengus dingin segera tegurnya, siapa kau aku adalah bok cuncu dari Siaulim Pei Hehehe, 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 sebetulnya Nona ada minat untuk menyerbu Siaulim Si dan mencuci tanah di situ dengan darah kalian Sayang hingga sekarang belum ada waktu luang, kalau toh kau datang lebih dulu untuk menghantar kematian Tentu saja Nona akan mengawalkan permintaanmu itu, buru-buru bok cuncu menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berseru Kedatanganku pada hari ini sama sekali bukan bermaksud untuk berkelahi dengan muha MMMM Lantas mau apa kau datang kemari dengus KHO yang ciu dingin Bok cuncu memperhatikan sekejap situasi di sana, lalu katanya, bersediakah li si cu untuk membebaskan cu lo si cu lebih dahulu KHO yang ciu termenung sambil berpikir sejenak, lalu katanya, baiklah, mencabut nyawa kalian toh sama gampangnya dengan membalik telapak tangan sendiri Biar ku bebaskan orang ini lebih dulu, bila aku masih menginginkan nyawanya, nantipun masih bisa kulakukan secara gampang Sambil menarik kembali payung Tian Losan, dia segera mengundurkan diri sejauh satu kaki dari posisi semula Si pedang emas berlengan bajat rutin yang lolos dari kematian, buru-buru memberi hormat kepada Bok cuncu seraya berkata Terima kasih banyak atas bantuan dari Losian Su, tapi tahukah Losian Su siapa gerangan perempuan itu Bok cuncu tersenyum Bukankah dia adalah puteri dari KHO Bursin, kepala kampung dari perkampungan Hui Im Cheng Tempo dulu Atau yang lebih dikenal dalam dunia persilatan sebagai si kedelem out? Lolap mengetahui persoalan ini dengan amat jelas kalau Toh Losian Su sudah mengetahui tentang persoalan ini Kenapa kau, sebelum perkataan dari Tsu Tin selesai diucapkan, Bok cuncu telah menukas dengan cepat Tampaknya Tsu Losian Su masih belum mendengar tentang peristiwa di lembah hati Buddha Kini si Hwasyo Daging Anjing serta KHO Beng telah tampilkan diri Maka sebelum duduknya persoalan dibikin jelas, kedua belah pihak dilarang melakukan bentrokan serta pertempuran berdarah lagi Aku pun telah menerima surat pemberitahuan dari KHO Beng Tapi ya tanya si kedele maut masih tetap meneruskan olahnya dengan menyebarkan maut di dalam dunia persilatan Ya, di dalam hal ini aku sendiri pun merasa sangat menyesal kata Bok cuncu sambil manggut-manggut Berbicara sampai di sini, dia segera berpaling ke arah KHO yang ciu, sambil katanya lebih jauh Apakah Nona KHO pernah bertemu dengan adikmu pernah jawab si Nona Ketus Setelah bertemu muka, aku rasa adikmu pasti telah menyinggung pula masalah pemberitahuannya kepada seluruh umat persilatan Nona, apakah kau pun bersedia mengikat janji dengan lolap untuk sementara waktu diadakan gencatan senjata sampai duduk Persoalan yang sebenarnya di masa lalu terungkap sama sekali HMMM Apakah kau bisa mengambil keputusan dengus KHO yang ciu dingin? Dengan wajah bersungguh-sungguh, Bok cuncu berkata Aku memang tak bisa mengambil keputusan Tapi sekembalinya dari sini lolap akan segera melaporkan peristiwa ini kepada ketua kami Lalu atas nama ketua kamilah akan disebarkan surat pemberitahuan ke seluruh partai dan perguruan yang ada untuk mengembarkan gencatan senjata ini Nah bagaimana pendapatmu? Kemudian setelah berhenti sejenak, dia mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan sekejap cutin Beserta kawan-kawan persilatannya, kemudian menyambung lebih jauh Walaupun umat persilatan berjumlah banyak sekali di dunia ini Aku rasa belum ada seorang pun yang berani melanggar keputusan dari tujuh partai besar cutin Beserta segenap jago persilatan serentak terbungkam dengan kepala tertunduk Setelah mendengar ucapan itu Omitohut, kembali Bok cuncu berkata Bagaimana nona KHO baik? Aku bersedia mengawalkan permintaanmu itu Kata KHO yang ciu kemudian dengan suara dingin Tapi di saat kau telah selesai dengan penyelidikanmu itu Maka setiap orang yang terlibat di dalam peristiwa pembantaian berdarah di perkampungan Hwi Im Cheng Tempo dulu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Aku tak akan membiarkan seorang pun di antara mereka yang berhasil meloloskan diri Omitohut, kalau soal itu mah merupakan urusan di kemudian hari Yang ku janjikan dengan nona adalah masa sebelum duduknya persoalan menjadi jelas KHO yang ciu mendengus dingin HMMM, aku telah menyanggupi permintaan kalian Sekarang kalian semua boleh pergi dari sini Bok cuncu tidak langsung pergi Ia nampak termenung sebentar Kemudian katanya lagi Aku perlu memberitahukan pula satu persoalan kepada nona Yang harus dicari oleh nona sebetulnya adalah Dewi Inu Sebelum orang tersebut berhasil ditemukan Duduknya persoalan pun jangan harap bisa menjadi terang untuk selamanya Soal ini aku cukup mengerti Rasanya Loh Sian Su tak usah banyak berbicara lagi Omitohut, kalau toh begitu Biar lolap segera mohon diri lebih dahulu Kemudian kepada Tutin sekalian Katanya pula, saudara sekalian pun boleh pergi dari sini Selesai berkata, tampak bayangan kuning berkelebat lewat Pendeta itu sudah beranjak meninggalkan tempat tersebut KHO yang ciu hanya tertawa dingin Tiada hentinya, ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun Si pedang emas berlengan baja segera mengawasi sekejap anak buahnya Kemudian serunya pula, hayo berangkat dari rombongan Para jago segera muncul empat orang untuk membopong kedua sosok jenazah yang tergeletak di tanah Kemudian buru-buru berlalu dari situ Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik pepohonan sana Menanti para jago sudah pergi jauh Lisian soat baru menghampiri gadis tersebut Seraya berseru Adik KHO, kau betul-betul hebat dan perkasa Kali ini kau telah membuat mereka mati kutu Andai kata pendek tatua dari si Yau Kim Pei itu tidak muncul tepat waktunya Aku tak akan membiarkan kelima puluhan orang jago tersebut pulang dalam keadaan utuh Jawab KHO yang ciu bangga Chun Hang Leng Chu, Ji U Chun segera tertawa misterius Ucapnya, hayo cepat siapkan perjamuan Kita harus merayakan kemenangan dari adik KHO sebaik-baiknya Cici berdua, kalian sudah bersikap begitu baik kepada aku Kesemuanya ini membuat si Yau Mo'i merasa berterima kasih sekali Buru-buru KHO yang ciu berseru Kembali Chun Hang Leng Chu tertawa manis Kita sesama saudara sendiri Buat apa kau mesti bersungkang-sungkan Maka rombongan gadis itu pun kembali ke perkampungan Chiu Hang San Cheng dan langsung menuju ke ruang tengah Tak selang berapa saat kemudian Meja perjamuan telah dipersiapkan di tengah ruangan Li Sian Soat segera turun tangan sendiri untuk memenuhi cawan KHO yang ciu dengan arak Setelah perjamuan berlangsung sampai setengah jalan Tiba-tiba KHO yang ciu bangkit berdiri sambil mengangkat cawan araknya Lalu ia berkata pelan Si Yau Mo'i ingin mempergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk menghormati cici berdua dengan secawan arak Kita kan sesama saudara sendiri Tak usahlah memakai segala adat lagi Seru Chun Hang Leng Chu tertawa Tidak Cici berdua harus menghabiskan isi cawan ini Sebab setelah itu aku hendak menyampaikan sesuatu Chun Hang Leng Chu segera melemparkan sebuah kerlingan metu kepada Li Sian Soat Setelah itu mereka berdua angkat cawan bersama-sama Seraya berkata Kalau memang begitu Biarlah kami berdua menerima penghormatan ini Dengan cepat mereka berdua meneguk habis isi cawan tersebut Sambil meletakkan kembali cawan araknya ke meja Chun Hang Leng Chu berkata Kemudian Adik KHO Bila kau hendak menyampaikan sesuatu Sekarang dapat kau utarakan keluar Sudah kelewat lama Siaumoi berdiam bersama cici berdua Terima kasih banyak untuk pelayanan kalian yang begitu bagik selama ini Tapi Siaumoi tak mungkin bisa berdiam terlalu lama lagi di sini Oleh sebab itulah menggunakan kesempatan yang sangat baik ini Aku ingin memohon diri kepada cici berdua Adik KHO Hubungan persahabatan di antara kita cukup akrab Pergaulan kita pun berlangsung begitu hangat dan erat Mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu Seruli Sian Soat dengan kening berkerut Sesungguhnya Siaumoi sendiri pun merasa ebrat hati untuk berpisah dengan cici berdua Tapi mumpung sekarang ada kesempatan yang sangat baik bagiku Untuk berkunjung ke perkampungan hui imceng Terusnya memang bagus Cuma sudah lah kau tak usah berbicara lagi tukas Sian Soat sambil menutup bibirnya Kecuali kau memang asing terhadap kami Oh 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 cici kau kau benar Benar kelewat baik kepada kubisik KHO yang Cio dengan perasaan sangat terharu Maka keesokan harinya muncullah tiga buah tandu meninggalkan perkampungan Cio Hang San Cheng dan langsung berangkat menuju ke puncak bukit Cian San Selain mereka tampak pula belasan orang dayang beserta kakek dari Margatia itu mengiringi di belakang mereka Dengan keberangkatan rombongan besar tersebut Maka suasana di perkampungan Cio Hang San Cheng pun dicekam dalam keheningan dan suasana sepi yang luar biasa Menjelang senja itu tampak Tampak ada dua orang nona berbaju putih yang tergesa-gesa menuju ke perkampungan itu Kedua orang tersebut tak lain adalah dayang kepercayaan KHO yang Cio Yaitu Si Hang serta Bu E. Hiong Sampai lama sekali kedua orang itu menggedor pintu sebelum muncul seorang dayang berbaju hijau yang membukakan pintu Begitu bertemu dengan kedua orang tersebut Tanpa terasa lagi dayang berbaju hijau itu menggerutu Mengapa kalian baru kembali pada saat ini? Huuuh, sudah cukup lama kami menantikan kedatangan kalian Dayang berbaju hijau itu tak lain adalah dayang kepercayaan Cun Hang Leng Chu Yakni Sian Kim Buru-buru Si Hang berkata Enci Sian Kim, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa suasana di salam maupun di luar perkampungan nampak lenggang dan sepi mereka semua telah pergi? Coba kalau bukan untuk menunggu kalian, mungkin aku pun sudah pergi sedari tadi mereka telah pergi kemana? Mana nona kami tanya Bu E. Hiong yang sangat terkejut Tentu saja nona kalian pun ikut pergi dari sini, kata Sian Kim Kemudian setelah berhenti sebentar, kembali ia menambahkan, mari kita segera berangkat Hari hampir gelap, meski perjalanan tidak terhitung jauh, namun jalan setapak yang dilalui susah sekali untuk dilewati selesai berkata Dia pun balik kembali ke dalam perkampungan Tapi tak lama kemudian ia muncul lagi di depan pintu sambil membawa sebuah papan nama Mula-mula pintu gerbang perkampungan ditutup rapat lebih dulu, kemudian papan tersebut baru dipakukan di atasnya Sewaktu Si Hang dan Bu E yang memperhatikan tulisan di atas papan tadi, maka terbacalah beberapa kata yang berbunyi Pemilik perkampungan ini sedang berpesiar keluar daerah, setahun kemudian baru pulang kembali, dibawahnya dicantumkan tahun dan bulan yang dimaksud Selesai memaku tulisan tersebut, Sian Kim baru berpaling dan berkata sambil tertawa Sekarang kita harus segera berangkat Si Hang dan Bu E yang merasa canggung untuk bertanya lebih jauh Tanpa bertanya lagi berangkatlah mereka bertiga menuju ke arah puncak bukit tersebut Tak lama setelah kepergian ketiga orang itu, di muka perkampungan Chi Hang San Cheng kembali muncul dua sosok bayangan manusia Menanti kedua orang itu sudah tiba di muka perkampungan, baru terlihat jelas paras muka mereka Sebenarnya, ternyata mereka adalah KHO Beng serta Sien Sian Kun Sewaktu membaca isi pengumuman di depan pintu gerbang perkampungan itu, KHO Beng kelihatan agak tertegun Lalu gumamnya, berpesiar keluar daerah Setahun kemudian baru pulang kembali tapi setelah meneliti bulan dan hari yang tercantum di belakangnya Ternyata menunjukkan hari ini, tanpa terasa lagi dia menghentakkan kakinya ke atas tanah seraya berseru Aduh, celaka dengan kening berkerut, Sien Sian Kun berkata, mungkin saja apa yang mereka perbuat sekarang cuma sebagian dari siasat licik mereka Siapa tahu sesungguhnya mereka tak pernah meninggalkan tempat ini Mari kita lakukan pemeriksaan yang seksama di sekeliling perkampungan ini KHO Beng mengangguk, pemeriksaan mah tentu harus dilakukan Sambil berkata ia segera melejit ke atas dinding pekarangan, diikuti Sien Sian Kun dari belakang Namun suasana dalam perkampungan itu gelap gulita tanpa setitik cahaya pun Meski mereka berdua sudah melakukan pemeriksaan yang seksama, atap, setiap halaman dan ruangan yang ada Namun semua pintu kamar ditemukan berada dalam keadaan terkunci, memang tak seorang manusia pun yang nampak di situ Kembali KHO Beng menghentakkan kakinya sambil menggerutu, huuuuh, kesemuanya ini gara-gara tenaga dalamku tak bisa pulih kembali dalam waktu cepat Akibatnya mereka berhasil kabur dari sini, marilah kita lakukan pencarian secara pelan-pelan hibur Sien Sian Kun Masa kita takut mereka bisa kabur ke ujung langit, aaai, keselamatan enciku masih berada di tangan mereka Aku amat mengkhawatirkan keselamatannya, Sien Sian Kun turut menghelana paslih Katanya pula, biasanya orang baik selalu dilindungi Tian, meski gelisah pun rasanya tak ada gunanya Tatkala seluruh perkampungan Chiu Hang San Cheng telah selesai diperiksa dan mereka mendapatkan kenyataan bahwa perkampungan tersebut benar Benar sudah tak berpenghuni lagi, terpaksa kedua orang tersebut harus mengundurkan diri dari perkampungan itu Sekarang apa yang harus kita lakukan tanya Sien Sian Kun kemudian dengan wajah sedih Selain terburu-buru ingin melacak jejak enciku, masih ada dua persoalan lagi yang harus kukerjakan Pertama turun ke kaki bukit untuk mencari Molim sekalian berempat Dan kedua berangkat ke Siaolin Pei untuk membebaskan ketua Sam Gian Bun pergi ke Siaolin Si A.A.A.I K.H.O. Beng menghelana pas panjang Aku telah menyanggupi permintaan dari Tsiol Wisan Anak murid Sam Goan Bun itu untuk berangkat ke Siaolin Si dan menolong ketuanya Sian Tian Hang dari sekapan Bagaimanapun juga aku toh mesti melaksanakan janji ini aku lihat persoalan ini bukan suatu pekerjaan yang gampang Kata Sian Sian Kun dengan kening berkerut, pihak Siaolin Pei mempunyai banyak jago lihai yang tak terhitung jumlahnya Kita tak boleh memandang enteng kekuatan mereka Selain itu setelah ketua Siaolin Pei berani menyekap ketua Sam Goan Bun dalam kudilnya Aku yakin dia tak akan membebaskannya hanya disebabkan sepatah dua patah katamu YAAA, entah apapun yang bakal terjadi Setelah ku sanggupi permintaan mereka Paling tidak tugas tersebut harus dilaksanakan ujar KHO Beng dengan wajah serius Mendadak terdengar suara seseorang yang amat nyaring menyambung ucapan tersebut Padahal persoalan tersebut mudah dalam penyelesaiannya Serahkan saja kepadaku untuk membereskannya tampak sesosok bayangan kuning berkelebat lewat Tau-tau seorang pendepta tua berwajah anggun telah melayang turun tepat sehadapan mereka Ketika diamati lagi dengan seksama, ternyata pendepta tersebut tak lain adalah Bok Cuncu Salah seorang di antara lima sesepuh lima unsur dari Siaolin Pei KHO Beng segera mendengus dingin, tegurnya, HMMM Sebagai seorang pendeta agung dari Siaolin Pei Mengapa kau sadap pembicaraan kami Omito Hutbok Cuncu segera berbisik memuji keagungan Buddha Hampir setengah harian aku berada di tempat ini Toh sewaktu si Chu berbincang-bincang tadi Lolap tak bisa menyumbat telingan sendiri untuk tidak ikut mendengar Loliansu, mengapa kau berada di sini sampai setengah harian lamanya Seru KHO Beng keheranan Kembali Bok Cuncu berbisik memuji keagungan Buddha Kemudian sambil menunjuk ke depan Katanya, noda darah yang berceceran di sini belum lagi mengering Kemarin enci mu telah membunuh dua orang lagi di sini Loliansu, terus terang saja ku katakan Aku pun sedang mencari jejak enciku Sebab aku perlu memberi penjelasan kepadanya Bahwa untuk sementara waktu semua pertumpahan darah harus dihentikan Dalam peristiwa yang terjadi kemarin Sebetulnya kesalahan bukan terletak pada cicimu Tukas Bok Cuncu cepat Sungguh aneh KHO Beng segera menjengek sambil tertawa dingin Mengapa losian suustru membelai si Kedele maut dengan wajah serius Bok Cuncu berkata Bila hatiku condong ke salah satu pihak dan tak mampu berlaku adil Mungkin Buddha sudah lama meninggalkan aku Betul cicimu sudah banyak menyebarkan maut dalam dunia persilatan Banyak sudah korban jiwa yang tewas oleh Kedele mautnya Tapi setelah ada perjanjian di pihak kita semua Untuk menunda semua perselisihan dan pertumpahan darah Sampai duduknya persoalan menjadi jelas Sudah barang tentu kedua belah pihak harus menepati janji tersebut dengan sebaik-baiknya Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Katanya lebih jauh Yang menghasut umat persilatan untuk melakukan penyerbuan berdarah kemarin Dan adalah si pedang emas berlengan Bajatutin Seorang pentolan dunia persilatan dari kawasan Kang Lam Ia telah datang kemari bersama 50 orang jago-jago Kang Lam Oleh sebab itulah aku menilai bahwa dalam peristiwa kemarin Cicimu tak dapat disalahkan K.H.O. Beng berpikir sejenak Kemudian katanya Tadi Loh Sian Su bilang sudah hampir setengah harian lamanya kau berada di sini Tentunya Loh Sian Su tahu bukan kemana perginya orang-orang dari perkampungan Ciu Hang San Teng ini Bok Cuncu menggeleng Biarpun aku melihat mereka pergi meninggalkan tempat ini Tapi tidak ku ketahui kemanakah mereka telah pergi Loh Sian Su Seharusnya kau buntuti mereka seru K.H.O. Beng dengan kening berkerut Merah jengah selembar wajah Bok Cuncu Serunya berulang kali Wahah, dosa, dosa Aku adalah seorang pendekta yang jauh dari keramaian ke dunia wian Masa seorang Hwoso disuruh menguntil berapa orang gadis muda Apa jadinya kalau perbuatanku itu sampai ketahuan mereka? Bisa hilang mukaku ini Apakah Loh Sian Su juga tidak mendengar hendak kemanakah mereka akan pergi Tanya K.H.O. Beng lebih jauh sambil menghentakan kakinya ke atas tanah Kali ini Bok Cuncu manggut-manggut Kalau soal ini mah sudah ku dengar Tapi aku kurang percaya dengan perkataan mereka Menurut apa yang mereka bicarakan Konon rombongan tersebut hendak pergi ke sebuah pesanggerahannya di puncak sana Tapi bisa jadi perbuatan mereka hanya sebuah tipuan saja untuk mengalutkan perhatian orang Tapi yang pasti entah kemanapun mereka pergi Akan sulit buat kita untuk mencarinya kembali seru K.H.O. Beng gelisah Tak usah terburu nafsu Kata Bok Cuncu sambil menggelengkan kepalanya Justru persoalan inilah yang hendak ku bicarakan dengan dirimu Setelah berhenti sejenak Dengan suara dalam ia berkata lebih jauh Aku merasa gembira dan bersyukur sekali dengan keputusanmu Yang khusus melacaki jejak pembunuh sebenarnya Dan tidak melakukan tindakan yang membabi buta Itulah sebabnya kami bersedia pula untuk bekerja sama denganmu Entah bagaimanakah menurut pendapatmu bekerja sama Agaknya usul ini sama sekali di luar dugaan K.H.O. Beng Aku merasa persoalan ini benar-benar suatu kejadian yang lucu Peristiwa ini memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang lucu sekali Di masa lalu mesku hubungannya dengan pihak si Olin Bel tak seberapa renggang Namun dengan cicinya si Kedele Maut justru merupakan busuh bebu yutan Yang ibarat air dengan api Tapi sekarang mereka justru disodori untuk bekerja sama Bukankah kejadian semacam ini tak pernah terduga sebelumnya? Dengan nada suara yang amat tenang Bok Cuncu berkata lagi Justru demi keamanan dan ketentraman bagi seluruh dunia persilatan Kami khusus mengajukan usul tersebut kepada kalian Kuharap K.H.O. Si Chu mau berpikir tiga kali lebih dulu sebelum mengambil keputusan Setelah kau berani berbicara tentang kerjasama Aku rasa Loh Sian Su pasti sudah mempunyai rencana yang amat masak Bolehkah aku tahu dalam bentuk seperti apakah kerjasama itu hendak dilaksanakan Kita semua sudah tahu kalau dalang yang sebenarnya dari peristiwa berdarah ini adalah Dewi Innu Kata Bok Cuncu serius Dan kami percaya dengan ini tak bakal salah lagi Yang masih kurang bagi kita sekarang tinggal bukti yang jelas Serta siapa gerangan orang yang telah menyaru sebagai bui lojen pada waktu itu Begitu teka teki tersebut terungkap Maka semua duduk persoalan pun akan menjadi terang Maka kerjasama di antara kita pun otomatis tertuju untuk tercapainya sasaran tersebut secara gemilang Ya betul, tapi bicara sih gampang Kalau dilaksanakan benar-benar akan muncul banyak kesulitan yang tak terduga Seperti ambil contoh dengan keadaan di depan mata sekarang